Gelombang panas ekstrim membuat para petani di Filipina resah. Suhu udara di atas rata-rata membahayakan tanaman mereka hingga terancam gagal panen. Sejumlah petani di Kanbaga menyatakan cuaca yang panas telah mempengaruhi hasil panen tanaman pangan mereka secara signifikan. Pemerintah Filipina akhirnya memutuskan untuk meliburkan seluruh sekolah akibat gelombang panas ekstrim yang melanda. Rata-rata suhu udara di Filipina dalam beberapa hari terakhir mencapai 43 derajat Celcius. Namun di beberapa wilayah ada yang mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Jika suhu udara kembali normal sekolah akan kembali dibuka pada Rabu. Meski diprediksi suhu udara masih akan tetap memanas dalam beberapa pekan mendatang. Di Bangladesh toko-toko binatang peliharaan dibuat kebingungan akibat hawa panas yang menerjang. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hewan peliharaan mereka tidak kepanasan. Seperti menyemprotkan air dan sering memberi minum untuk menurunkan suhu tubuh hewan-hewan yang mulai stres akibat hawa panas. Liburan hari reunifikasi di Hanoi, Vietnam tidak semeriah seperti biasanya. Warga di sana lebih memilih berada di dalam rumah karena suhu udara pada selasa yang mencapai 44 derajat Celcius. Hal yang sama juga terjadi di Kaboja. Bahkan pemerintah setempat meminta warganya untuk tidak keluar rumah karena suhu udara yang mencapai 43 derajat Celcius. Sementara di pusat penyelamatan Satwa Liar di Provinsi Takeo, petugas membangun sebuah kolam baru untuk gajah agar bisa lebih lama berendam. Panas yang sangat terik juga mengancam kesehatan para pekerja di kota Kolkata, India. Terutama para tukang bangunan yang tidak punya pilihan lain selain harus bekerja di luar ruangan. Padahal suhu udara sangat panas, mencapai 42 derajat Celcius pada selasa. Kondisi ini tentu saja membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Terima kasih telah menonton!